Intro A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa asuhabihi Ajma'in la khawla wa la quwata Illa billahi al-aliyin al-azim Qawlu subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana Innaka amtal alimul hakim Rabbi shirahli sadri Wayassirli amri Wahnu nuqtatan billisani Yafqahu qawli Rabbana zidna ilma Warzuqna fahma Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya rabbil alamin Alhamdulillah dalam kesempatan video ngaji kali ini Saya, Cak Lug, akan melanjutkan ngaji kitab Hujjah di sunnah wal jamaah kita Yang mana pada kesempatan kali ini Kita akan mengaji atau membahas Memahami tentang bahwa Anjuran untuk berziarah Atau berkunjung ke tiga masjid mulia Di dalam hadithnya Rasulullah Bukanlah larangan Ziarah Kubur Kemakam Atau kebekuburan Orang-orang yang mulia Baiklah langsung saja Kita akan mulai Dengan kaji kitab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Wala balada illa wafihi masjidun Fala makna lirrihlati limasjidin akhara Ada pun hadith Hadith yang sudah dituturkan sebelumnya Itu adalah hadith yang datang Dalam menerangkan tentang Berkunjung pada masjid-masjid yang dimuliakan Bukan Mengandung makna pada Pesarean atau pekuburan Ini tempat perseksen Tempat perseksian Artinya Al-kubur Al-masyahid Jadi tidak ada sangkut bautnya Dengan Pesarean Karena masjid-masjid seluruhnya Setelah Tiga peringkat masjid Yang paling mulia Setelah tiga peringkat masjid Yang paling mulia Yang sudah dituturkan di dalam hadith Adalah sama semuanya Untuk masjid-masjid yang lain Untuk level tingkat derajatnya Dan tidak ada satu daerah pun Atau satu negara pun Yang di dalamnya Tidak ada masjidnya Maka Tidak ada gunanya Jika rihla atau berziarah Hanya berkunjung ke masjid-masjid saja Tidak dalam makna ini Ada pun Pekuburan-pekuburan tersebut Maka tidaklah Sama Tingkatannya Namun Keberkahan Menziarai kuburan tersebut Ialah sesuai dengan Derajat Atau ukuran derajat Ashabul kubur Orang yang dikubur disitu Disisi Allah Azza wa Jalla Ini sudah ya Tentang memahami Hadith yang Menerangkan Derajat tiga masjid Yang mulia Latu syaddu rihalu illa Ila thalathati masjid Taila akhiri Kemudian kita lanjutkan Najinya Tumma qala Laita syi'ri Hal yamna'u Hadhal qailu Min syaddir rihali Ila quburil anbiya Kemudian berkatalah Syekh Ali Ma'asum Barangkali Menurut perasaan saya Yang saya rasa Apakah Menurut Rasa-rasanya Apakah Orang Yang memang Melarang Ziarah kubur Tersebut Juga melarang Untuk Agenda Pepergian Ke kuburnya Atau ziarah Ke kuburnya Para nabi Alaihimussalam Semisal Ke kuburnya Nabi Ibrahim Coba Difikir dengan Akal yang Waras Akal yang Sehat Tidak Ngawur Maka jelas Kalau sampai Larangan Tersebut Terjadi Yakni Melarang Sampai Larangan Ziarah Kepada Makam Nabi Ibrahim Dan para Ambiya Yang lain Ini jelas Mustahil Aneh Fa'idha Jawazah Thalika Fa'qabur Al-Awliyai Wal-Ulamai Was-Sulahai Fi Ma'naha Fala Yab'udu Ayyakuna Thalika Min Aghraud Rihlat Kama Anna Ziarah Tal-Ulamai Fil-hayati Minal Makasiti Maka Apabila Mereka Membolehkan Ziarah Kemakam Nabi Ibrahim Misalnya Atau Para Ambiya Yang lain Dari Sini Jelas Ziarah Ziarah Di Kuburan Ziarah Kekuburannya Para Awliya Para Ulama Dan Para Sulaha Semakna Dengan Ziarah Kepada Orang Sholeh Pada Derajat Ambiya Memang Beda Derajat Tapi Semakna Dari Sisi Orang Orang Yang Dekat Dengan Allah Orang Orang Yang Baik Di Sisi Allah Fala Yab'udu Ayyakuna Thalika Min Aghraud Rihlati Maka Jika Demikian Hal Tersebut Menjadi Tujuan Ziarah Sama-sama Menjadi Tujuan Ziarah Sebagaimana Ziarah Kepada Orang Orang Alim Di Masa Hidup Mereka Merupakan Bagian Dari Tujuan Tujuan Ziarah Ziarah Kepada Orang Alim Ini Semua Ajaran Dan Anjuran Ini Perintah Bukan Malah Dilarang Ada Larangan Sebelumnya Sudah Diterangkan Yakni Di Masa Awal Permulaan Islam Dimana Konteks Saat Itu Ialah Karena Pemahaman Tentang Tauhid Belum Kuat Sehingga Pada Kemudian Hari Oleh Rasulullah Justru Diperintahkan Baik Saya Bacakan Makna Jawanya Bismillahirrahmanirrahim Walhadithu Tawi Hadith Ikuin Nama Warotang Yang Bustin Itu Mekopo Hadith Film Masajid Dalam Meranga Kipiro Piro Masjid Wala Isala Nora Ono Iku Fim Anah Dalam Masajid Apu Al Masajid Piro 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 Pesarian Lian Al Masajid Akron Sduni Piro Piro Masjid Pak Dalam Masjid Dalam Piro Piro Masjid Atala Fatikang Teluh Iku Mutamati Latun Podoh Walah Balat Lan Nora Ono Negoro Iku Mawjud Ila Wafii Kejoboh Lan Iku In Dalam Balat Masjid Tawi Masjid Walah Makna Lan Nora Ono Makno Iku Mawjud Lirih Lati Keduhi Budhalan Toziyaroh Di Masjid In Maring Masjid Masjid Amal Masjid Anab Penutawi Piro 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 Pesarian Iku Fala Tata Sawah Mungku Rapodoh Pemasyid Bal Barokadu Ziyaroh Dihabali Utawi Barokai Ziyaroh Masjid Iku Alakad Ditaroj Atihim Natab Atasih Ukuran Piro Piro Derajati Ashab Masjid Hinda Allah Yang Dalam Ngar Sani Allah Azza Wajalla Tumbang Qalan Uli Dawa Menentu Nyegah Hada Ini Kilhamat Gormina Ziyaroh Sobal Qailu Wongkang Ucapaki Min Shaddir Rihali Saking Shaddir Rihal Ila Kubur Al-Ambiyyai Ngarang Maring Ziyaroh Kuburani Poran Nabi Alaihim Assalam Alaihim Ikum Gata Tep Ngatasi Ambi Assalam Mutawi Tambah Keselamatan Mithla Ibrahim Kelawan Umbamani Kuburani Nabi Ibrahim Falman Mungkau Tawin Nyegah Ming Dhalika Saking Mengkuno Mengkuno Ziyaroh Kubur Ambiya Iku Fighoyat Ihalati Tetep Dalam Katoke Muhal Faidah Jawaz Mungkau Tat Kalani Kawi Wenang Soboko Il Dhalika Yang Mengkuno Mengkuno Ziyaroh Ziyaroh Kubur Ambiya Fa Kubur Awliya Mungkau Tawin Pekuburani Poro Awliya Poro Wali Walum Lama Ilan Poro Alim Wasul Laha Ilan Poro Soleh Iku Fighoyat Dalam Makanani Kubur Ambiya Yafalaya Ba'udhu Mengkora Dho Payakuna Yantana Padalika Mengkuno Mengkuno Ziyaroh Orang Iku Min Agro Dirihlat Saking Biro Biro Tujuan Budalan Kama Anna Ziyaroh Tal Ulama Iku Satuh Ziyaroh Utawa Ngendangi Soan Ulama Poro Alim Vil Hayat Dalam Mongso Kesangi Iku Minal Makas Siti Setengah Saking Biro Biro Tujuan Mugim Manfaat Allahu Alham Bissab Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Salli Ala Sayyidina Muhammad Tujuan 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 Salli Salli